Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Petugas cekpoin di posko gabungan PSBB Banjar Baru Banjar mendapati pengendara dalam keadaan mabuk di bawah pengaruh alkohol. Bahkan di dalam tas pemuda tersebut, petugas masih menemukan minuman oklosan. Push up! Sangsi hukuman ini didapat seorang pemuda setelah kedapatan petugas cekpoin di posko gabungan batas kota berkendara dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol Sabtu Dinihari. Tepat hari pertama pelaksanaan PSBB Banjar Baru Kabupaten Banjar. Tak hanya ngomong lantur saat diinterogasi oleh petugas, pemuda yang mengendari motor berplat merah ini bahkan masih menyimpan minuman alkohol oplosan di dalam tasnya. Oh ya, tadi memang ditemukan ada seorang petugas pengendara pakai KLE, kata apa tadi ya? Nah, setelah mau diperiksa, sebelum pemeriksaan dia sudah jatuh. Setelah di cek, kelenggota, ternyata di tasnya ada minuman yang apa kata orang sini itu gaduk ya. Untuk sementara kami amankan dulu, orang yang di amankan di sini. Setelah betul-betul sadar, nanti kita pulangkan. Pengendara motor dari kecamatan Telaga Bauntung ini mengakui ingin pergi ke tanah bumbu. Agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan dan membahayakan jiwanya, pemuda ini diminta tetap berada di posko hingga pengaruh alkohol di tubuhnya hilang dan baru diizinkan melanjutkan perjalanan. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, AINews melaporkan.